Halo selamat siang para sobat semua disini saya kedatangan motor Vespa injeksi yang seperti ini pokoknya inti dari masalah motor ini tuh tiap di mau dipakai jalan itu sulit sekali setelahnya itu tidak bisa hidup kalau belum dicabut sekringnya seperti ini jadi motor dipakai jalan terus dimatikan kontak itu motor tidak bisa langsung hidup jadi begitu kontak ini masih matikan ini tidak bisa langsung hidup harus harus melalui cabut dicabut dulu sekring utama ini sekring yang ini cabut dulu terus begitu ditanapkan juga tidak bisa langsung hidup itu harus menunggu sekitar satu sampai dua jaman ke motor baru bisa hidup lagi tadi ini kejadian aneh maksudnya penyakit langkah sekarang saya menemui yang seperti ini pokoknya ini begitu kita kontak seperti ini ikan lampu mil tidak bisa hidup ini motor juga tidak bisa hidup kalau lampu mil tidak nyala seperti ini harusnya akan dikontak on itu lampu kuning yang di sekitar sini tuh ada lampu milnya berwarna kuning itu harusnya nyala begitu selang beberapa detik termati lagi baru di stator motor itu biasanya normal nah di motor ini tidak bisa hidup ini kan ada kode lampu milnya di pojokan sini harusnya kan ada kode lampu mil hidup ketika di kontak on itu tidak bisa hidup tidak bisa nyala makanya motor tidak bisa di stator tuh tidak bisa memakai sweet rim kiri pun juga tidak bisa tidak bisa hidup kita kita coba praktekkan tadi saya tekan seperti ini tidak bisa hidup pokoknya kalau lampu mil di bagian meter itu tidak nyala motor juga tidak bisa hidup terus kata yang punya itu datang ke sini tuh jadi kata yang punya itu motor datang ke sini itu keluarnya seperti ini jadi begitu motor dipakai jalan set beberapa km lah setelahnya terus dimatikan kontak dimatikan kontak terus mau di stator lagi tuh di stator tidak bisa harus mencabut segering jadi cabut dulu cabut terus tancapkan lagi itu harus menunggu sepak sampai 1-2 jam baru motor bisa hidup lagi tuh keluhan dari yang punya motor seperti itu jadi harus ekstra sabar ketika ketika motor mau dipakai jalan lagi harus cabut segering dulu harus menunggu 1-2 jam baru motor bisa hidup lagi nah seperti itu kasusnya pokoknya motornya ini terjadi di motor Vespa yang seperti ini Vespa injeksi dari bagian belakangnya seperti ini itu kasusnya seperti itu jadi harus bolak-balik cabut segering harus nunggu dulu baru bisa hidup lagi ini posisi diam pun posisi dingin pun ternyata saya coba sini juga tidak bisa hidup Oh tidak bisa hidup jadi berarti ini motor harus dicek di bagian perkabelannya kemungkinan apa kabelnya yang rewel atau gimana saya belum tahu nanti kita cek satu persatu nanti saya review lagi setelah ketemu penyakitnya jadi kita uplek dulu bagian sistem hendikinya keluhannya di bagian mana soalnya agak gampang-gampang sucak kalau motor seperti ini jadi nanti kita telit dulu bagian mana yang rewel setelah ketemu nanti baru kita review lagi soalnya kalau harus langsung saya videokan itu agak terlalu panjang videonya jadi nanti saya ambil pokok-pokoknya saja setelah ketemu nanti saya review lagi selamat siang para sahabat semua ini kita lanjutkan video yang kemarin mengenai penyebab dari motor Vespa ini mengalami mati total alias motornya itu pogok dan dipakai starter tidak bisa dan misalnya itu harus cabut cek ring dulu baru ditancapkan lagi menunggu sekitar 21 sampai 2 jam baru bisa dan ini kemarin saya bongkar di bagian kabel-kabelnya sudah saya lepas di bagian bodinya penampakan bagian econya terus ini rumah cek ringnya berikut bagian kabel di bagian sini sudah saya cek semuanya ini saya hanya mereview saja soalnya ini sudah ketemu jawabannya cuma motor ini belum bisa hidup karena belum ada gantinya terus di bagian sini total body sudah saya otak atik sudah saya cek semua kabel-kabelnya satu persatu yang menuju ke ecu dari TPS terus dari kabel-kabel sensor EOT TPS injector di ABS terus O2 sensor sama TKB semuanya sudah saya cek satu persatu sampai menuju ke sini ke titik maka titik utama ini ke bagian ecu ini ternyata kabelnya itu nyambung semua tidak ada yang putus tidak ada yang konslet jadi sudah saya urutkan satu persatu sampai saya kelupas ini lagi saya tidak yakin kalau saya belum kelupas seperti ini jadi saya kelupasin semuanya sampai kelihatan seperti ini ini tidak ada kabel yang putus walaupun di bagian sini itu ada tekukan-tekukan yang mencurigakan tapi ternyata saya cek itu satu persatu itu mulai dari ujung ecu kabel yang menancap di ecu ini sampai ke bagian sensor semuanya itu normal terus ke jalur ini juga normal sebagian bendik stater ini juga normal termasuk juga ke bagian ini soket yang menuju ke speedometer ini juga normal jadi tidak ada yang putus karena ini motor masih baru masih baru berumur sekitar dua tahunan lah paling jadi motor baru berumur dua tahun tapi sudah mengalami hal yang seperti ini sudah mengalami hal yang yang agak menjengkelkan karena bagian ecu nya ini error tidak bisa koneksi sama immobilizer nya jadi penyebab utamanya itu bukan karena kabel putus ataupun konslet di bagian ini kabel yang menyebar dari ecu ini ini karena sekring-sekringnya juga sudah saya cek satu persatu itu masih normal semua tidak ada yang putus terus jalurnya ini juga normal harusnya juga keluar semua tidak ada yang tidak keluar dari nyala semua saya cek itu tapi motor ini tidak bisa hidup stater juga tidak bisa terus di bagian full pump ini juga tidak bisa denging bagian injektor tidak bisa menyemprot bagian api juga tidak bisa nyala dari bagian kabel kuil yang menuju ke sini itu juga tidak bisa nyala padahal semuanya nyambung alias tidak putus begitu saya koneksikan saya klik seperti ini saya kontak on seperti ini di sepedu bagian sini itu cuma nyala ini bagian kontrol oil dan bagian kontrol bencinnya cuma melotot terus tapi di bagian immobilizer nya lampu tanda immobilizer nya ini tidak nyala sama sekali tidak ada kedipan posisi mesin mati seperti ini harusnya kalau normal itu di bagian lampu immobilizer ini ada titiknya sebelah sini nah ini kelihatan ini ini kan harusnya berkedip posisi mesin mati walaupun mati kontak posisi off itu harusnya kan berkedip kedipnya itu kan jarang-jarang tapi berkedip terus ketika di kontak on itu kan mati nanti hidup terus mati lampu mil juga hidup nah ini saya kontak on seperti ini di bagian sini tidak bisa hidup lampu mil juga tidak hidup ini juga tidak nyala harusnya kan nyala sebentar terus mati biasanya kan seperti itu tapi itu tidak bisa nyambung sama sekali padahal di bagian kabel-kabelnya itu normal semua intinya kabel-kabelnya sudah saya cek semuanya dan ini sudah bisa saya pastikan itu di bagian ini bagian immobilisernya antara anak kunci ini sama bagian echo ini tidak bisa koneksi karena di bagian kontak ini ada chip atau transpondernya di bagian dalamnya ini ini tidak bisa koneksi sama bagian echo nya nah itulah yang menyebabkan motor ini mengalami macet alias tidak bisa di starter terus di bagian api tidak bisa nyala full pump tidak bisa denging injektor juga tidak bisa nyemprot itu karena bagian ini sama ini tidak bisa koneksi padahal ini kunci juga masih aslinya belum ganti ini anehnya di bagian itu jadi motor baru berjalan dua tahun tapi sudah seperti ini kalau ada tanda-tanda kabel terapas atau gimana pasti juga kelihatan karena saya bongkar satu persatu tapi ternyata juga tidak ada jadi alami semuanya itu masih bagus kabel-kabelnya itu tapi ini mengalami putus koneksi sama anak kuncinya jadi anak kunci sama echo tidak bisa connect akhirnya immobilizer tidak bisa bekerja karena sistem immobilizer kan memutus arus ketika antara anak kunci ini dan bagian sini tidak bisa connect itu kan tidak bisa disininya tidak bisa setelah itu membuka jadi lewat sini antena ini masuk sini kalau ini ada perintah dari anak kunci yang terkoneksi sama echo ini bagian sini kan membuka otomatis setelahnya itu jadi geron atau arusnya itu pasti kan bisa mengalir ke jalur-jalurnya Nah itu itu tidak bisanya karena ini tidak ada kecocokan antara ini dan bagian ejennya dari anak kunci dan bagian ejennya ini jalan satu-satunya itu kalau sudah seperti ini itu bisa-besanya itu karena saya coba kali itu tidak bisa nih yang ahli elektro mungkin lebih paham di bagian sini ini ada IC bagian ejennya itu itu di bisa dilepas di bagian IC immobilizernya jadi nanti bisa bisa hidup kembali motor tapi sistem immobilizer tidak bisa bekerja maksudnya tidak terpakai jadi umum seperti motor motor lain jadi tidak ada sistem keamanan di bagian ejennya itu caranya yang pertama seperti itu jadi dilepas bagian ejennya itu cara yang pertama terus saya cara yang kedua itu dengan cara mengganti bagian itu dan bagian ini anak kuncinya ini diganti sama bagian ini dua-duanya nih jadi biar bisa terkoneksi intinya kan seperti itu jadi harus ada koneksi antara anak kunci dan bagian ejennya ini karena kalau tidak ada koneksi otomatis harusnya tidak bisa membuka atau harusnya tidak bisa diteruskan ke kabel-kabel ini karena ini menerima sinyal dari sini dari anak kunci ini diteruskan ke sini masuk sini terus itu itu mendapat perintah dari anak-anak kunci lah setelahnya atau kalau motor honda itu di pada smartcase setelahnya supaya supaya bisa menghidupkan mesin jadi stator bisa full pump juga denging injector juga bisa nyemprot terus apinya juga bisa keluar nantinya kan seperti itu karena ini tidak ada koneksi jadi terputus jadi hanya kalau motor seperti yang saya alami ini hanya dua cara ini jadi yang satu yang pertama itu caranya melepas IC di imoblizernya IC di bagian ecu khususnya IC imoblizernya itu dilepas terus caranya kedua diganti ecu sama bagian kontaknya jadi ganti kontak sama bagian ecu nya itu ada dua cara itu ini saya menyuruh yang punya motor supaya membelikan dulu bagian ecu dan bagian kontaknya soalnya kalau untuk melepas bagian IC saya belum pernah melakukan cuma saya pernah menonton video di video itu pernah pernah ada pada mobil itu bisa dilepas sistem imoblizernya itu dengan cara yaitu dilepas bagian IC nya cuma saya belum pernah praktek jadi saya tidak bisa berkomentar banyak mengenai cara melepasnya itu pokoknya ini saya menunggu dulu hasilnya setelah nanti dibelikan bagian ecu dan bagian kuncinya ini baru nanti kita pasang dah sekian itu dulu soalnya ini kalau saya bahas panjang lebar ini saya ambil pokok-pokoknya saja jadi penyebab motor ini mati itu kan karena di bagian anak kunci dan bagian ecu nya itu tidak bisa koneksi ini coba saya praktekkan sebentar saja jadi ini hanya untuk membuktikan saya pasang saja di bagian plus nya ya kita pasang plus akinya dulu sini terus nanti kita coba kontak on dari kita lihat hasilnya di sepedu yang saya maksud lampu imoblizernya itu apa biar para siapa tahu sudah terpasang kuanya sekarang kita potar kontak posisi on nah seperti ini jadi cuma melotot bagian lampu ini tidak bisa bergedip bagian lampu lampu milnya pun tidak bisa nyala alias tidak bisa bergedip terus lampu di imoblizernya yang ada titiknya ini yang harusnya posisi kontak off itu ada kedipan jarang-jarang seperti ini ini kan tidak ada nyala sama sekali harusnya kan posisi kontak yang matikan seperti ini kan lampu di bagian ini karena ada kedipan walaupun jarang-jarang tapi tetap ada kedipan warna merah di situ terus ketika saya pontar kontak on ini kan lampu mil harusnya menyala tidak bisa menyala jadi tidak terkoneksi sama sekali antara ini dan bagian econnya ketika motor seperti ini ini dipakai double stater pun tidak bisa dipencet sama rim itu tidak bisa sama sekali jadi saya pencet rim saya tekan double itu tidak bisa sama sekali tidak terkoneksi terus ketika seperti ini saya cek saya cek itu di bagian ini di bagian min warna merah liris kuning kalau pasnya kan hitam liris hijau kalau di injector hitam liris hijau itu tetap nyala arus tanpe 12 volt di full pump warna hitam liris hijau juga arus tanpe jadi tetap ada terus itu pokoknya di injector warna hitam liris hijau dan full pump warna hitam liris hijau itu tetap tetap ada kan arus 12 voltnya saya cek itu jadi tetap nyala cuma ketika posisi seperti itu yang main atau ground itu kan warna warna merah liris kuning kalau di injector ini tidak nyala sama sekali tidak ada arus ground yang keluar dari itu menuju ke sini jadi harusnya sinyal groundnya itu keluar ke situ ketika di pencet double stater itu tidak ada terus di full pump arus groundnya juga tidak ada yang arus tanpe ada yang ground tidak ada terus stater juga tidak bisa nyala kalau seperti ini terus di bagian pengapian juga tidak bisa keluar nah itulah tadi video sedikit video mengenai penyebab dari motor ini macet terus di bagian immobilizer tidak bisa terkoneksi itu penyebabnya apa sudah saya jelaskan satu persatu semoga sedikit video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua dan kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya terima kasih